Halo Prakom Indonesia Edi sekali ini saya akan review tentang draft juknis penilaian angka kredit jabatan fungsional peranata komputer yang baru penasaran? yuk kita lihat ulasannya berikut ini seperti kita ketahui bahwa aturan main jabatan fungsional peranata komputer yang baru yaitu permenpan 32 tahun 2020 salah satu turunannya yaitu perka BPS tentang juknis menilaian angka kredit yang didalamnya terdapat penjelasan lebih rinci mengenai definisi butir kegiatan gambaran besaran angka kredit satuan hasil batasan penilaian hingga kelengkapan bukti fisik yang harus dilampirkan dalam pengajuan tupak nah sayangnya hingga saat ini perka BPS tentang juknis penilaian angka kredit belum terbit karena masih dalam tahap uji publik untuk itulah kemarin saya dapat email dari Bu Alfa BPS RI perihal tentang webinar juknis peranata komputer nah di kesempatan kali ini saya akan review sedikit draft perka BPS tentang juknis penilaian angka kredit yang akan di uji publikan pada hari Rabu 13 Januari 2021 nanti nah langsung aja perka BPS tentang juknis penilaian angka kredit jabatan fungsional peranata komputer berisi 426 halaman atau hampir 3 kali lipat lebih tebal dari perka BPS nomor 16 tahun 2008 dalam perka yang baru itu nanti akan terdiri dari 6 pasal yaitu pasal 1 tentang penjelasan definisi-definisi kemudian pasal 2 tentang pengguna juknis pasal 3 tentang sistematika juknis penilaian angka kredit pasal 4 tentang petunjuk penilaian penulisan pasal 5 tentang pencabutan perka BPS nomor 16 tahun 2008 dan pasal 6 tentang pemberlakuan perka yang baru nah sekarang kita lanjut ke halaman 16 tentang sistematika juknis penilaian angka kredit pada halaman 1 merupakan penjelasan tentang BAP 1 pendahuluan kemudian halaman 3 tentang kegiatan yang dapat dinilaikan dan diberikan angka kredit untuk jabatan fungsional peranata komputer terampil ini sampai dengan halaman 90 kemudian pada halaman 91 sampai 375 itu mengatur tentang kegiatan yang dapat dinilaikan dan diberikan angka kredit untuk jabatan fungsional peranata komputer ahli kemudian pada halaman 376 sampai 402 itu mengatur tentang pengembangan profesi peranata komputer kemudian pada halaman 403 sampai 407 itu mengatur tentang penunjang kegiatan peranata komputer kemudian pada halaman 408 itu tentang penutup dan pada halaman 409 dan 410 itu mengenai contoh bukti fisik sayangnya ini cuma ada dua aja ya jika kita membaca footnote dalam contoh bukti fisik tersebut tertulis jika bukti fisik tidak memungkinkan untuk ditulis secara lengkap dalam format ini maka blok item bukti fisik ini diisi dengan ringkasan keterangan-keterangan berdasarkan item-item yang ada di bukti fisik bukti kegiatan sedangkan laporan atau dokumen lengkapnya dapat dikirimkan dalam bentuk soft copy dengan mencantumkan link bukti fisik tersebut pada blok keterangan dari penjelasan footnote tersebut maka kemungkinan besar hampir semua bukti fisik kegiatan menggunakan format laporan jadi kita gak bisa bikin bukti fisik cuma satu dua lembar aja melainkan itu bentuk kumpulan dokumen atau beberapa lembar bukti fisik ya dijadikan jadi satu kemudian saya tertarik dengan beberapa bukti kegiatan yang diberi stabilo warna kuning ini terdapat pada halaman 92 kemudian halaman 376 kemudian halaman 377 kemudian halaman 395 oke kita lihat di halaman 92 nah ini di halaman 92 ada bukti kegiatan yang di stabilo warna kuning yaitu 1A.2 melakukan review TI yang digunakan institusi saat ini atau tren TI terkini ini dalam penjelasannya itu ada beberapa ya melakukan review TI yang digunakan institusi saat ini atau tren TI terkini adalah melakukan kajian atau review blablabla kemudian ada bukti kegiatan lagi yang di stabilo warna kuning yaitu di halaman 371 itu ada contoh bukti kegiatan seorang prananta komputer ahli pertama yang bernama Widodo itu disitu perhitungan angka kreditnya belum fix ya disini terterah Widodo sebesar itu belum ada perhitungannya kemudian ini ya teman-teman di bab 4 halaman 376 4.A perolehan ijasa atau gelar pendidikan formal sesuai bidang tugas jabatan fungsional perananta komputer ini juga di stabilo warna kuning bagi teman-teman yang saat ini sedang kuliah atau berencana ingin melanjutkan pendidikannya perlu atur strategi sebelum kamu melangkah kemudian pada penulisan karya ilmiah juga ini di halaman 377 prananta komputer yang bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer diberi angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut ini juga mungkin mekanisme penilaiannya nanti masih belum fix juga ya kemudian yang ini 4.A.5 maintenance performance pemeliharaan kinerja dan target kinerja ini juga masih di blok warna kuning ya ini saya menduga yang diberi stabilo warna kuning bisa jadi ini akan menjadi poin-poin yang akan dibahas dalam uji publik nanti jadi bagi teman-teman yang besok ikut uji publik silahkan sampaikan aspirasinya oke sekian dulu tentang review singkat draft perka BPS yang baru juknis penilaian angka kredit jabatan fungsional prananta komputer like jika kalian suka dengan video ini dan share video ini ke sosial media kalian saya Basuki Rahmat salam terakom Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati